Tragedi Big Batik kembali terjadi saat rapat paripurna DPR RI ke-8 pembukaan masa persidangan 2 tahun sidang 2023-2024 yang digelar di Sedai, Jakarta pada selasa 31 Oktober 2023. Insiden tersebut terjadi saat akuta DPR RI dari fraksi PKS, Syarol Aydie Maazad, telah menyampaikan pandangan terkait dukungan terhadap Palestina. Terlihat saat itu Syarol Aydie yang menggebu-gebu dalam menyampaikan interrupsinya. Ia mendorong agar Indonesia dapat mendukung pandangan Palestina dalam melawan Israel. Namun belum selesai menyampaikan aspirasi nyamik yang ia gunakan seketika tidak bersuara. Karena suasana sidang yang seketika tegang sontak Ketua DPR RI Puan Bahara diperjelaskan kalau bik yang digudakan Syarol Batik sendiri. Pendurutnya mikrofon akan otomatis-batis saat telah berbicara selaba libebedit. Insiden mikmati tentunya sangat melekat dengan Dapapuan Baharani, pasal dia sudah kerap kali terjadi hal tersebut saat ia menjadi pimpinan sidang. Salah satunya ketika dia memimpin rapat pengesahan UU Cipta Kerja pada bulan Oktober 2020 lalu. Kala itu anggota DPR RI dari fraksi Depokrat, Irwan Venko mengajukan sebuah interrupsi tentang UU Cipta Kerja. Pada saat itulah tiba-tiba mikrofon Irwan dipatikan sehingga ia tidak bisa mengajukan interrupsinya. Ya, serta pasar. Yang paling miris adalah Menteri Pendidikan di jalur Gaza mengumumkan bahwa pada tahun pendidikan 2023-2024 ini telah berakhir. Karena seluruh siswa mereka telah terbunuh oleh Israel. Israel akan terus membabi buta melakukan serangan kepada negara Palestina. Karena adanya dukungan Amerika Serikat dan Uni Eropa. Padahal Amerika dan Uni Eropa negara yang katanya, ya katanya selalu menjunjung tinggi hak azazi manusia dan menolak terorisme. Tetapi untuk kasus rakyat Palestina, mata mereka buta, telinga mereka pekak, mulut mereka bisu dan hati nurati mereka hilang. Entah logika apa yang mereka pakai saat ini. Kalaulah mereka tak memberikan dukungan, maka Israel takkan seberani ini melanggar banyak aturan internasional. Berapa banyak resolusi-resolusi yang dikeluarkan oleh PBB, tak satu pun yang ditaati dan dipatuhi oleh Israel. Dan tak ada hukuman terhadap pelanggaran Israel. Pimpinan yang terhormat. Indonesia memiliki hutang sejarah kepada Palestina saat Indonesia baru merdeka dan Palestina menjadi negara yang pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1145 menyatakan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Maka selama Palestina belum merdeka, maka salah satu tujuan bangsa Indonesia tidak akan pernah tercapai. Proklamator kemerdekaan Republik Indonesia, Presiden pertama, Insinyur Soekarno, selalu tegas untuk memberikan dukungan kepada Palestina dan menolak pengakuan terhadap negara Israel. Berdasarkan atas kondisi ini, Indonesia harus melakukan langkah strategis taktis. Satu, melakukan langkah strategis dalam upaya menghentikan dengan segera kejahatan kemanusiaan Israel kepada Palestina sebagai target jangka pendek dan terus mendorong kemerdekaan. Sudah lebih dari lima menit, Pak, jadi mati sendiri sesuai dengan tata tertib. Selanjutnya, Bapak Masinton Pasaribu. Ya, terima kasih pimpinan. Mohon izin saya berdiri. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Udaya. Pertama-tama saya menyampaikan salam solidaritas terhadap perjuangan rakyat Palestina dan solidaritas kemanusiaan. Dan solidaritas kepada saudara-saudara kita, masyarakat, rakyat di tanah. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.